Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Kita beralih ke topik lain pemirsa terkait tewasnya dua mahasiswa di kendari Sulawesi Utara, belasan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Blitar menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Blitar Kota. Mereka menuntut pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus penembakan dan pemukulan terhadap dua mahasiswa tersebut. Sebagai simbol berdukanya mahasiswa, mereka menggelar tabur bunga. Belasan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII Blitar menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Blitar Kota. Masa menuntut agar kasus penembakan yang mengakibatkan dua mahasiswa Himawan Randi serta Yusuf Kadawi segera diusut tuntas. Keduanya tewas saat unjuk rasa di depan DPRD Kendari, Sulawesi Tenggara. Selain membawa berbagai poster tuntutan, Masa juga membacakan puisi untuk kedua mahasiswa. Tidak sedikit peserta aksi yang menitikan air mata saat pembacaan puisi untuk kedua pahlawan demokrasi disuarakan. Masa kemudian mengajak pihak kepolisian untuk melakukan tabur bunga di atas foto salah satu mahasiswa yang tewas. Untuk tuntas pelaku penembakan, siapapun itu, baik dari kepolisian ataupun siapapun pelakunya harus dituntas. Karena keadilan harus ditegakkan. Yang kedua terkait masalah keterbukaan publik. Jadi dari Polri harus update terkait apa yang sudah dihasilkan oleh tim investigasi. Yang ketiga, masalah jangan tebang pilih. Siapapun, baik pejabat ataupun oknum ataupun kaum intelektual yang terlibat dalam hal penembakan ini harus dituntaskan. Dalam aksi kali ini ada tiga poin yang menjadi tuntutannya. Di antaranya usut tuntas kasus tewasnya dua mahasiswa, khususnya kasus penembakan terhadap mahasiswa Randi, serta tidak tebang pilih untuk mengungkap dalam penembakan. Usai menyampaikan aspirasinya, mahasiswa dan pihak kepolisian kemudian melakukan sholat goib untuk mendoakan kedua mahasiswa yang tewas. Dari Blitar, Yudhis Tira, KSTV